terputar kok masih headblast kalau kita pencet B harusnya playlistnya itu keubah juga ya tapi kita kok enggak ke unlock semua ya Oke masih membingungkan Oke kita coba yang headblast lanjut terus berubah nah ini kita udah jadi headblast temen Oke tolman selamat datang mental jenis di video Minecraft kali ini aku bakal cobain lagi yaitu review mode paladium yaitu kita pakai dari hero theme atau dari band temen jadi ini adalah dari efek dari paladium yang mana dari paladium itu seperti fixer OS jadi dia bisa memakai pack apapun disini aku makan gunakan yaitu benten ya dari sini aku udah dapet pertama kali dan aku enggak tahu gimana cara lepasin jam tangan ini ya temen Nah jadi aku bakal kasih tahu gimana cara dapetin jam tangan itu ya jadi kita udah lama-lama langsung aja kita mulai temen Oke pertama kalian harus mencari reruntuhan reruntuhan yang mana ada plumber item disitu Jadi kalau kalian enggak menemukan kalian bisa menggunakan lokasi seperti ini ya tapi kalau kayak gini sih kalian bakal itu itu sih menggunakan di creative kalau kalian kayak gini kan ya jika ketik aja kayak gini struktur struktur spasi kalian ketik aja kayaknya plumber ah kayak gini-gini nggak bisa nih nah kan ke bawah sini kalian tetep aja sampai kalian dapatkan smell echoes plumber base ya Nah nanti kembang dapatkan seperti tinggal enter aja nanti dia bakal muncul seperti ini ya terus kalian tinggal pencet aja kayak gini ini dan aku sarankan ini ubah menjadi 800 juga nah gini ya Nah terus nanti kalian bakal ketelepot di sini kalian tungguin aja dulu dia untuk jatuh ya karena kita berada di langit teman-teman jadi kita tungguin aja ini terlalu lama kayak ya Oke ini sampai nah sih kita udah sampai kan di sini teman-teman kalian kalian lihat ada sebuah bangunan Oke kita dulu time set 0 untuk kita ngebuka master kontrolnya itu bisa menggunakan komen atau menggunakan tombol yang disini cuman untuk yang tombol itu masih belum tahu ya karena tidak ada caranya karena untuk lihat di YouTube juga agak ribet karena terlalu susah gitu loh Oke sini ada tombol apa ini Oke di sini temen bisa kalian lihat di sini ada yes ya harusnya juga di sini sebelah kanan sama sebelah kiri sini ada sebuah patung yang mana berisi kostum baju gitu tapi sih enggak ada ya baiklah kita ambil dulu yang ini nah disini kita tempat ada blueprint buat kalian bikin pelambar ya pelambar bikin yang mana kalian bisa memanggil apa tuh memanggil Omnitrik ya nih pistol dan lain-lain ini untuk resepnya bisa kalian sendiri lihat nih untuk resepnya nanti kalau udah dapat kalian bakal bisa yang ini dapat yang item ini pelambar bikin yang ini sama yang ini aku ambil yang warna biru ini ya dan juga nanti kita bakal dapat itu secara random ya kita bakal keluar dulu mencari tempat biar jam tangannya itu enggak terlalu jauh ya untuk lepasnya Oke nah kita cari sini dulu nah sudah terus kalian tinggal pencet aja klik kanan nah ya gini mana oke klik kanan oke tuh 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 what are you doing in the space mana oke mana dia mana oke hmm harusnya dia di sekitar sini sih oke kita enggak ada lihat dia jatuh harusnya dia bisa jatuh temen-temen ya jadi kita harus berkeliling di sini harusnya di sekitar sini seharusnya sih untuk eh Omnitriknya itu jatuh tapi tidak ada apa kita melawan kesalahan tidak temen ini bener udah bener kita menggunakannya nanti jam tangannya itu jatuh di sini tapi tidak ada kita coba yang satunya deh yang ini itu itu tuh 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 Nah tuh kan dia jatuh kan Nah tuh dia jatuh tinggal deketin aja nanti kan dia bakal ngebuka kayak ini tinggal klik kanan Nah tuh bakal kebuka dan kita dapatkan Omnitriknya ya dan karena disini aku udah udah punya adalah di tanganku itu ada Omnitrik yang enggak bisa diambil lagi jadi ini nggak bisa dipakai lagi temennya jadi intinya untuk mendapatkan jam tangan itu seperti itu ya ini karena aku udah punya jam tangan jadi nggak bisa lagi ya Oke baik terus ini kita bisa lihat untuk pakenya kalian bisa pencet tombol pilot di kanan bawah itu ada tombol Pian pi nah nanti kan bakal bisa ngebuka kayak gini nah terus disini kalian bisa nge-scroll untuk ini nih Nah untuk bisa ngeliat untuk pertama kali kita kita main kita ngedapatin 10 aliannya 10 alian seperti biasa headblast terus eh gimana sekarang Scrollnya oke oram terus ini yo won't cep ya dapat lupa yang minion kecil tuh terus ini S8 ini dia Moonhead ini yang doggy itu lupa aku namanya ini headblast oke dan juga ada dua yang nggak ada yaitu ghost freak sama jam itu lupa aku ini juga ada ini juga oke ini dari jauh masih gameplay yang ada semua disini teman memang nggak ada dua ya harus dapat 10 tapi nggak ada dua disini juga ada ada mana ya ada upgrade-upgrade seharusnya juga ada sih upgrade-upgrade ini upgrade ya ini upgrade tomen Nah oke baiklah misalkan kita mau berubah menjadi kita kiri-kiri 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 Oh ya pasti kalian bingung kan gimana cara bikin mouse-nya gini kan tinggal pencet kayak gini aja edit mode Oke Troy pencet mouse terus kalian pergi ke sini kalian nyalakan yang ini dan juga untuk di sini kita kebawah sini kalian pencet disini yang ke sini eh bentar nih pencet output keok kekot terus kalian pilih yang bawah ini ya dia nanti bakal nge-scroll ke bawah gitu temen-temen Oke nih gitu ya nanti nggak bisa kayak gini tapi kan menggunakannya tuh harus gini dulu nah matikan lagi aja untuk cara gunakan tinggal set 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 gitu ya tinggal kan Scroll aja gitu nah kiri-kiri kanan-kiri kanan-kiri kanan nah itu nggak tahu nih ya ini Scroll ke bawah terus deh Oke baik kita bakal pilih yang pertama sama dulu yaitu bakal pilih Oh ya aduh ke pencet-pencet nah tinggal pilih aja di sini kan ada eh pilih hadblast nih ke-blast ketiga pencet klik kiri satu kali lagi terus satu kali lagi nah dia eh lah kok jadi rip jauh hahaha lo kan jadi rip jauh temen-temen Aduh kok jadi rip jauh nah diri juga ini juga ada skillnya teman-temen di sini skillnya ada sweep barack tail slam well claim sama open Omnitrick di sini kita lihat untuk pihapinya seperti ini kalau pihap oke dia bisa gigit kayak gitu terus bisa nge-b oke oke terus bisa nn ini buat slam oke slam dia seperti kayak mengeceh gitu enggak sih ah iya kan benar dia slam kayak gini tapi dia ada kodonya lihat dulu dan untuk ini dia bisa ada kodanya juga ya jadi untuk bisa menghilangkan kodanya itu kita bisa kecet ebot terus kalian tempel aja untuk yang ini aku tadi udah copy paste tapi dipanjang banget bener hahaha oke kodenya tuh seperti ini kali tinggal ketik aja bisa copy paste juga nah gini ya skorbot player operation sgrep Omnicode input sgrep Omnicode MC nah terus kan tinggal pilih yang mastery nah udah spasi terus enter aja oke hmm udah kah harusnya udah bener kita coba lihat kita pencet pil lagi harusnya kita aduh ini lagi kodenik nah untuk kodenik aku juga masih belum tahu karena untuk di sini tidak kelihatannya untuk cara menghilangkan kodenya itu tapi kodenya itu enggak lama bentar saja kali ketik seperti ini terus kalian pencet set kemasalah ya set S terus kalau pilih grab grab terus Omnitrick itu Omni Omni ini pilih pilih yang Hilti Mac Hilti Mac nah kan kayak gitu kan udah di kita coba lihat apakah sudah kebuka Master kontrol kita kita coba pakai kombeda lagi nah kelihat dia bakal kebuka gitu dan juga udah dapat semuanya dan sih kita dapat item lagi Prem Omnitrick saya ke playlist dan juga aktif quick change nya jadi kita bisa ngerubah playlist untuk playlist satu itu dia berbeda-beda jadi ada playlist satu ada dari berapa-berapa alien dan juga untuk playlist nya berapa alien juga dan untuk bisa lihat full aliennya seperti ini ya nih di sini ada teman banyak banget kan ini ada toko star dan lain-lain Oke kita coba lihat dulu di sini kita lihat tuh ada n untuk aktif quick change dan juga cycle playlist kita pencet B dulu nah sekarang kita coba putar Oke untuk putar eh eh itu 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 loh kita malah jadi doggy Oh jadi kayak gini untuk penglihatan dari doggy dan ini teman-teman Oke aku tidak bisa berubah bisa nggak oke bisa Nah inilah keuntungan dari kita menggunakan Master kontrolnya kita bisa menggunakan ini d-transform pencet P nah oke udah bisa jadi lagi dan kita nggak ada call down lagi teman-teman Oke aku masih bingung kenapa n coba n pencet n itu adalah aktif quick change Oke berarti bisa langsung berubah tanpa kita berubah jadi manusia Oke kita putar putar kok masih headblast kalau kita pencet B harusnya playlist nya itu keubah juga ya tapi kita kok enggak ke unlock semua ya Oke masih membingungkan Oke kita coba yang headblast kita pencet terus berubah nah ini kita udah jadi headblast teman-teman Oke kita jadi headblast ya kita juga bisa terbang itu pencet pencet M untuk bisa mengaktifkan supernya supernya wih jadi kayak gini teman-teman oke nice banget kan eh eh jatuh 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 kan turun turun untuk mengaktifkannya M lagi nanti udah seperti ini baru kalian bisa pencet n lagi menyebar bisa kalian aktifkan animasinya bisa B juga oke lihat set mantap bisa juga seperti ini ini bisa nembak ya YouTube tidak kelihatan bisa aktifkan animasinya biar kalian bisa lihat Oke kita pencet nol kita bisa langsung berubah seperti yang dibilang tadi quick change katanya itu pencet n nah disini ada pencet M kah oke untuk berubah holo agak masih belum paham aku oke terus pencet B kah pencet apa ya N kah N quick change kita coba oke nih nih jadi lihat kalau kita pencet mouse dia bakal berubah kamu lihat tuh ada gambar X8 upgrade terus dip jauh tinggi play A4 M minon X8 diamon head coba ya diamon head langsung aja pencet klik kiri pencet M ah loh 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 diamon head jadi oleh coklat di sini dia memang yang mendapatkan random ya memang jadi kita mendapatkan secara random ya kok gini ujtn oke pencet M Oh wow warnanya coklat tapi masih bagus lah ya pencet P P apa itu P apa itu nggak kelihatan waktu pencet P adalah hasil oke kelihatan nggak tangannya tuh lagi Oke seperti itu ya kalau mau berubah tinggal seperti ini kalau tinggal kita pencet n lagi Scroll Scroll lagi bisa lagi berubah menjadi ini adalah dito ini dito m nah dito teman kita juga bisa ngeklonnya klon nggak salah pencet eh eh salah ya nggak kelihatan namanya n pencet P ya klon nah dia ini kita bisa ngeklon dito teman teman nah klon kita ada dua ada tiga banyak banget nah oke teman-teman untuk video kali ini dulu ya Terima kasih telah menonton sampai jumpa di neksoda dengan video yang lainnya Oke teman-teman bye bye Terima kasih telah menonton!